Seorang pria menemukan kerangka emas di sebuah gua. Penasaran, dia membiarkan darahnya jatuh ke tanah. Tanpa diduga, pohon kering di kerangka itu mati seketika. Luka menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Jadi pria ini, peras lebih banyak darah segar ke kerangka. Tidak lama kemudian, tubuh bersinar. Selain itu, tubuh juga mengeluarkan suara detak jantung. Penemuan ini membuatnya sangat gembira. Karena membiarkan kerangka emas hidup kembali. Dia mencuri tong penuh darah dari ruang penyimpanan. Pada saat yang sama, ia juga mengundang temannya datang untuk menyaksikan adegan mendebarkan ini. Menuangkan sejumlah besar darah ke dalam kerangka. Tapi kerangka itu tidak bereaksi sama sekali. Dia awalnya berpikir bahwa jumlah darah yang masuk ke tubuh itu tidak cukup. Jadi dia mencuri sebuah tong lain. Tapi temannya mengira dia memiliki masalah mental. Bagaimana kerangka yang telah mati selama seribu tahun dapat hidup kembali. Di bawah saran temannya. Dia memutuskan untuk membatalkan rencananya untuk menghidupkan kembali kerangka emas. Tidak lama ketika semua orang meninggalkan lab. Kerangka emas yang awalnya tidak bergerak. Tiba-tiba menghisap semua darah. Ada jejak kehidupan. Dan pada saat yang sama, Kempion sedang mencari ular raksasa di tepian danau. Melihat permukaan danau, gelembung udara terus bergerak. Ketika hendak memanggil ular raksasa, dijatuhkan ke tanah oleh Adis ini. Meskipun Kempion mencoba menjelaskan. Tapi tetap tidak bisa mengubah pikiran kebencian di hatinya. Tepat ketika dia hendak mengambil tindakan. Kemudian monster di danau itu meraih kakinya. Melihat teman lamanya terus-menerus berteriak meminta bantuan. Kempion membawa batu itu ke arah monster itu. Tidak butuh waktu lama untuk merobohkan monster itu jatuh ke tanah. Ini adalah pertama kalinya Kempion membunuh seseorang jadi sangat dia takuti. Dia dengan hati-hati membalut luka gadis itu. Bersiap untuk berlari kembali ke kam untuk mencari bantuan ibunya. Tanpa diduga, mereka yang percaya pada Thor meluncurkan pencarian dia. Kempion buru-buru berlari ke hutan. Tapi tersandung pohon dan jatuh ke tanah. Ketika penganu Thor hendak menembak Kempion. Kilatan cahaya mengenai mata mereka. Kerangka emas muncul di tengah udara. Menyelamatkan Kempion dari orang-orang itu. Setelah kembali ke kam, Kempion menceritakan kisah ini kepada ibunya. Dia masih mengira kerangka emas yang muncul adalah Dewa Thor. Dia menarik ibunya untuk melarikan diri dari tempat ini. Tapi ibunya masih memiliki satu hal yang harus dilakukan. Dia sepertinya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Jadi bawa Kempion ke danau lagi. Tanpa diduga, Marcus memblokir jalan. Orang di depan yang memiliki kekuatan hebat seperti Marcus. Ibunya diseret pergi. Sementara Marcus hendak mematahkan leher ibunya. Kempion mengalihkan perhatiannya. Ibunya juga meluncurkan serangan balik. Menjatuhkan Marcus ke tanah. Sang ibu tiba-tiba menemukan. Kekuatan Marcus awalnya tidak berasal dari Dewa Thor. Tapi karena dia menelan matanya. Jadi dia mendapatkan kembali matanya dengan metode istimewa. Dibangkitkan kembali. Dia membawa Paul, yang terluka parah, ke kam untuk perawatan. Segera dikelilingi oleh tentara. Jadi ibunya mengambil keuntungan dari jiwa. Untuk dengan mudah mengalihkan perhatian tentara. Dia membawa Paul ke ruang perawatan. Dokter mengatakan itu dibuat oleh Thomas. Hanya dia yang bisa menyelamatkannya. Jadi ibunya pergi jauh ke dalam tempat Thomas berada. Tapi Thomas memintanya untuk memberinya dua mata. Hanya dengan begitu, orang yang dicintainya akan bisa bertahan. Setelah melalui begitu banyak masalah, dia menolak permintaan Thomas. Dia percaya bahwa energi ada di tangannya. Hanya dengan begitu dia baru dapat melindungi orang yang dia cintai dari ancaman. Jadi dia menghancurkan sistem Thomas. Menjadi penguasa komunitas. Lamia mengambil tubuh hangus dari poros pelat. Di dalamnya ada Paul yang virusnya disuntikkan oleh Thomas. Sel-sel dalam tubuhnya telah berkembang pesat. Jika setelah 24 jam dia tidak menerima pengobatan. Tubuh Paul akan membusuk oleh virus. Dan menjadi monster besar. Jadi Lamia memasuki ruang interogasi. Mencoba memaksa busur untuk bertanya akan informasi penawarnya. Tapi kekuatan kapten keamanan terbatas. Tidak ada akses ke dokumen rahasia. Staf medis putus asa untuk mendapatkan token Thor. Mulailah berdoa dengan sungguh-sungguh. Hanya bisa membuat Paul pulih. Bisa membuatnya melakukan apa saja. Tapi ia telah menunggu lama dan tidak menerima pemberitahuan apapun. Di saat yang paling putus asa. Tiba-tiba melihat seekor lintah besar di kaca. Dia penasaran bagaimana di laboratorium tertutup seperti itu seekor lintah bisa merangkak masuk. Demi keselamatan Paul. Dia memasuki laboratorium dengan memakai alat pelindung. Dengan hati-hati menangkap lintah penghisap darah itu. Ketika dia hendak membedahnya. Kemudian dia tiba-tiba menemukan lintah menghilang dalam udara. Merangkak ke wajahnya. Dia panik dan dengan cepat melepas pakaiannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sementara dia pikir dia telah keluar dari bahaya. Tidak menyangka lintah ada di seluruh alat pelindungnya. Dia mencoba yang terbaik. Tapi jumlahnya terus bertambah. Perawat hendak mencari seseorang untuk membantu. Tanpa diduga, lintah-lintah itu segera menghilang. Baru saat itulah dia menyadari bahwa dia sedang berhalusinasi. Tapi perasaan tadi sangat nyata. Dia punya perasaan bahwa dia tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang ilusi. Dia pikir dia tidak stabil secara mental. Bergegas menggunakan hologram untuk menilai kondisi mentalnya. Dia menggambarkan adegan tadi. Mesin evaluasi mengatakan bahwa lintah adalah monster laut asam. Yang memiliki efek penyembuhan magis. Tapi akan berbahaya kalau mengumpulkannya. Karena Paul sedang berbaring di ranjang rumah sakit. Dia tidak bisa berpikir sebanyak itu. Dia mengajak champion ke pantai asam. Perangkat pencarian sederhana yang terbuat dari bola tiga dimensi. Tidak lama kemudian monster itu merangkak naik dari air. Ia mencari-cari suara yang terdengar. Champion memilih waktu yang tepat untuk membuang bom asap. Asap tebal muncul. Tidak lama kemudian monster itu pingsan ke tanah. Perawat buru-buru menarik lintah dari tubuh monster itu. Rasa sakit dengan cepat membangunkan monster yang tidak sadarkan diri. Itu tiba-tiba menyerangnya. Dia mulai melawannya. Tanpa diduga, monster ganas banget. Menjadi begitu pengecut. Itu diancam oleh perawat untuk melarikan diri ke laut. Selesaikan masalah yang ada terlebih dahulu. Dia buru-buru meletakkan lintah yang baru saja diambil ke tubuh Paul. Itu terus-menerus menyedot virus berwarna hitam. Tidak lama kemudian keadaan Paul telah dipulihkan. Pada akhirnya Lamia dan yang lainnya menghela nafas lega. Sementara semua orang berdiri di samping tempat tidur. Ayah membawa sebuah yang berbentuk bola masuk. Di dalamnya tercatat sumpah seorang gadis kecil saat bergabung dengan Dewator. Sekarang ikuti Marcus ke kuil. Karena untuk mempertahankan aturan baru didirikan. Lamia meminta ayahnya untuk menyingkirkan orang-orang penganut ini sesegera mungkin.